. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik. Kontak senjata terjadi di sejumlah titik tanggal 9 Juni. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 97 unit artileri AFU di posisi tembak, tenaga musuh, dan perangkat keras di 126 area. Dua pos komando dan observasi dari Brigade Mekanis ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina telah dikerahkan di dekat Sersins Republik Rakyat Donetsk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Igor Konasenkov. Stasiun Komunikasi Brigadei Pertahanan Teritorial ke-102 Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Kutub Guliai, wilayah Zaporosye. Sebuah pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh oleh jet tempur Rusia di dekat Novoye Zaporosye, wilayah Zaporosye, dalam pertempuran udara. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total, Angkatan Bersenjata kehilangan 440 jet tempur dan 238 helikopter, 4.555 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.798 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.122 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.062 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.838 unit peralatan militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus di Ukraina. Laporan terpisah dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 9 Juni mengatakan Rusia kehilangan 1.010 prajurit dalam sehari. Termasuk 10 tank, 24 kendaraan tempur lapis baja serta 34 sistem artileri dan 13 drone. Secara total, Moskow kehilangan 213.770 prajurit sejak mereka meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan dengan staf Panglima tertinggi. Situasi di lini depan menjadi fokus utama. Laporan dari Komandan Satgas, Panglima, Intelijen Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Industri Strategis, Kementerian Dalam Negeri dibahas detail. Kami memusatkan perhatian kami pada semua arah di mana tindakan kami diperlukan dan di mana musuh menderita kekalahan tertentu. Tindakan defensif kami, tindakan aktif, keuntungan kami di garis depan. Kami membahas secara rincin pasokan dan distribusi amunisi, penguatan artileri kami, dan pertahanan anti-pesawat, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 472 hari. Belum ada tanda-tanda damai antara dua pihak. Terima kasih telah menonton!